Kembali di kabar pagi pemirsa, belasan ribu ternak babi di luwu timur Sulawesi Selatan mati akibat virus African Swine Fever atau ASF. Bangkai ratusan babi itu dikubur secara massal di desa Maleku untuk menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Sejak ramadhan bulan lalu, belasan ribu ternak babi mati akibat terjangkit virus African Swine Fever atau ASF. Akibat mewabahnya virus ASF ini, peternak babi di luwu timur mengaku merugi hingga miliaran rupiah. Peternak berharap ada solusi cepat untuk memutus rantai penyebaran virus asal Afrika ini. Sejak kapan mulai mati ya ternaknya? Dua minggu yang lalu. Itu sudah mulai ini ya? Iya, diacicil satu persatu. Itu gejalanya kayak apa sih Pak? Ini binatang pada saat mau kena penyakit? Nggak mau makan. Baru loyo, 14 hari itu biasa. Sudah mati. Sudah mati. Sudah yang cepat juga, 5 hari mati. Itu matinya per satu kali, per berapa banyak? Per satu kali mati tidak? Yang ini agak lumayan yang mati nih, ada 20-an. Kalau yang sebelumnya ada 5, 6. Ternaknya ada berapa, kira-kira berapa ekor yang meninggal mati? Yang di sini 180 lebih, yang di rumah 17, yang diunggian 20-an. Itu totalnya kira-kira berapa ini? Total uangnya? Nggak, maksudnya totalnya ekor berapa ekor? 200-200 lebih. 200 lebih. Sebelumnya belasan ribu ternak babi di Luwu Timur, Sulawesi Selatan mati akibat virus African Swine Femper atau ASF. Virus ini pemirsa mulai merebak di Luwu Timur sejak Ramadan bulan lalu. Inilah kandang ternak babi milik warga di Kecamatan Tomoni Timur, Kebupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kandang sudah kosong setelah ribuan babi yang diternakan mati. Pemerintah Kecamatan Mangkutana bersama Dinas Pertanian dan Peternakan serta aparat kepolisian Polsek Mangkutana membuat kuburan masal untuk menguburkan ratusan ekor babi yang sudah mati. Saat ini, Luwu Timur itu jumlah populasi yang mati itu sekitar 14.000. Kemudian, penyakit ini dia mulai masuk pada bulan 4. Dia itu mulai menyebar pada waktu libur lebaran kemarin. Kemudian, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah setempat atau Dinas Pertanian, yang pertama itu kita melakukan sosialisasi. Sosialisasi pengusyarakat, kemudian melakukan pembagian disempatkan. Sebelumnya, warga di Tomoni Timur dibuat geger setelah belasan bangke babi dibuang di saluran irigasi pertanian. Warga kemudian mendesak pemerintah untuk melakukan edukasi peternak babi agar bangke babi dikuburkan sehingga tidak mengganggu dan merusak lingkungan. Akibat wabahnya virus ASF ini, peternak babi di Luwu Timur mengaku rugi hingga miliaran rupiah. Peternak berharap ada solusi cepat untuk memutus rantai penyebaran virus asal Afrika ini. Dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Haswandi Hasmin Syarif, TV One mengabarkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar pagi. Belasan ribu ternak babi di Luwu Timur, Sulawesi Selatan mati akibat virus African Swine Fever atau ASF. Ya pemirsa, bangkai ratusan babi itu dikubur secara massal tepatnya ini di desa Maleku untuk menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Sejak Ramadan bulan lalu belasan ribu ternak babi mati akibat terjaget virus African Swine Fever atau ASF. Dan pemirsa untuk mengetahui perkembangan flu babi yang tengah merebak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan kami akan tanyakan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Luwu Timur ada dokter hewan Umi Fahmi. Selamat siang Ibu Umi. Selamat pagi maksud kami. Selamat pagi Ibu Umi. Selamat pagi. Ya selamat pagi. Ibu Umi kami ingin tahu bagaimana ini sebenarnya awal mula dari wabah flu babi ini merebak? Awal mula flu babi ini bukan sebenarnya flu babi tapi demam babi Afrika atau biasa disebut dengan ASF. Ini dia pertama kali masuk di Luwu Timur itu pada awal 94 pada saat ibu lebaran melalui lalu lintas ternak dan juga adanya dan juga adanya dan juga bagi yang didatangkan dari daerah yang terkena sebetulnya. Baik. Ibu Umi ini bisa dijelaskan juga dampaknya seperti apa terhadap hewan babi dan ini apakah menular juga kepada hewan lainnya? Berarti jika manusia ini mengkonsumsi daging babi yang terkena virus tersebut apakah hal tersebut aman begitu? Ibu Umi? Ya aman Bu untuk manusia akan tetapi kami tidak menganjurkan untuk dikonsumsi. Karena ketika dikonsumsi masa secara tidak langsung akan menyebabkan penularan yang sangat banyak. Baik. Lalu ini upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh dinas tempat untuk memutus atau mencegah penyebaran ini terus berlanjut? Yang kami lakukan saat ini yaitu pertama membentuk bintas gas. Kemudian memberikan desinfektan kepada peternak yang membutuhkan dan juga sosialisasi serta membuat aturan pelarangan lalu lintas ternak. Baik. Ini sebenarnya apakah ada tanda-tanda jika hewan atau babi ini sendiri sudah terkena dari virus favor, babi favor ini? Baik. Terima kasih. Tanda-tandanya pasti jelas Pak. Yang pertama itu pasti demam. Kemudian pura napsu makan. Selanjutnya biasanya babi tersebut hanya minum dan biasanya terdapat jenis-jenis kemerahan pada badan atau mengeluarkan darah bisa dari mulut, bisa dari hidung, dan juga bisa dari veset. Itu adalah tanda-tanda yang biasa muncul pada ternak yang terkena ASF ini. Mengenai pencegahan Ibu Umi, apakah sudah mulai ini diterapkan oleh para peternak babi dan kira-kira penyebab muncul dari virus ini seperti apa Ibu Umi? Baik, terima kasih. Untuk pencegahan tersebut, masyarakat saat ini memang sudah mulai paham bagaimana cara menerapkan biosekuriti dan sanitasi yang sesuai dengan SOP yang baik. Mereka melakukan pengubuhan di tempat yang telah dipemerintah siapkan, kemudian mencegah adanya lalu lintas ternak dan ancar kebupaten untuk saat ini. Dan saat ini kematian akan cirus ini itu selalu mengalami peningkatan. Baik, terima kasih Dr. Hewan Umi Fahmi, Kepala Dinas Pertanian dan Pertanakan Kabupaten Luwu, sudah bergabung bersama kami di kabar pagi. Semoga penanganan terhadap wabah demam dari babi ini bisa segera cepat teratasi. Terima kasih.